Rentenir, rumah seorang warga dirusak dan dirobohkan. Polisi kini menetapkan 9 orang sebagai pelaku perusahaan. Undang begitu terharu, mendapat pekerjaan baru sebagai pekerja harian lepas di Polres Garut. Tak hanya itu, undang dan keluarga juga mendapat bantuan program perbaikan rumah Ruti Lahuk atau rumah tidak layak huni dari Pemkap Garut. Polisi juga sudah menangkap 9 orang tersangka yang terlibat dalam pengrusakan dan perubohan rumah milik undang. Kapolres Garut mengatakan ada dua laporan yang dilayankan oleh korban, yaitu kasus perusahaan rumah dan kasus penggelapan tanah. Kami akhirnya menetapkan tersangka, tersangka dari kasus 170 KWP atau pengrusakan secara bersama-sama, jumto pasal 55, 56, dan juga jumto pasal 406. Termasuk juga adanya laporan polisi dari pihak korban, yaitu Pak Undang dengan Busutina, untuk kasus penggelapan tanah. Dan akhirnya kami bisa melakukan penangkapan terhadap 9 orang tersangka. Kasus perusahaan rumah seorang warga bernama Undang di Garut, Jawa Barat bermula dari korban yang meminjam uang kepada pelaku sebesar 1,3 juta rupiah. Pelaku menerapkan bunga hingga 350 persen, yang membuat utang korban melambung menjadi 15 juta rupiah. Pelaku menghancurkan rumah korban, karena korban tak mampu melunasi hutangnya. Pelaku juga sempat melakukan transaksi pembelian tanah dan rumah milik korban yang dilakukan melalui kakak kanung korban, yang kini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan Kompas TV, Garut, Jawa Barat Terima kasih.